ini musdiono ini anak kandung ibu iya ibu beragang kerupuk iya enggak salah bu iya enggak dua kalinya mau ngelamatkan si mus sama si intan apa ibu beneran penjual kerupuk bu betul saya penjualan kerupuk emang salah saya dimana tetang kalau saya jual kerupuk itu dulunya kalau saya orang enggak punya ini bagaimana lamaran saya lamaran anak ibu Alhamdulillah ya Allah diberi kesehatan kepanasan nanti biar kerupuknya kering kerupuknya masih ulit aku ikut seneng ikut bahagia biar dapat upah iya Allah siapa pulang bu udah selesai ini jemurnya udah ini Alhamdulillah bisa tenang panas biar cepet kering nanti biar yang punya kerupuk tuh seneng iya bu kamu kesini ada apa mau ngapain saya mau ambil kunci rumah bu oh ini kuncinya belum mau pulang dulu aku pulangnya nanti nunggu ini jemuran sebentar nanti itu di belakang masih ada orang mau pas singkong kasih ya ya bu ah panas bu istirahat dulu kalau lapar makannya ngambil sendiri di belakang ya ya sudah kamu pulang aja dulu aku udah masak itu di dalam Oh ya Bu ada pos Bu Pak 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 jadi ada apa ini ambil kunci loh Oh nanti kuncinya di bawah ibu Oh ini kan jatah ibu kan cuma jemur ya kalau misalnya mau pulang dulu ya nggak apa-apa cuma nanti kalau misalnya cuacanya kelihatan nanti buksi lagi nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa yang terima kasih kalau nggak apa-apa Oh iya ini mas bus ibunya mau di bawah bulan dulu nggak apa-apa kasih ya soalnya di sini nggak pernah mau istirahat kerjaan sih udah Pak sebenarnya saya terima kasih Oh iya nggak apa-apa silahkan Oh iya ya ibu um selamat menikmati Astaghfirullahaladzim Bisa istirahat Pak Yuli kok bisa baik banget ya Bu Ya tersyukur Alhamdulillah Punya bos baik Tapi ya kamu kok Dihati-hati yang sekolah Yang kuliah dihati-hati Soalnya anak-anak gak punya Ibu cuma Guru di tempat Pak Yuli Iya Bu Insya Allah saya akan hati-hati Akan bersungguh-sungguh Kalau belajar Biar nantinya bisa berguna lah Cuma harapan Satu ibu itu kamu Sebenarnya ya pulang punggungnya itu kamu Jadi Kayak ibu ini Mohon Bisa kamu itu bisa Besok-besoknya bisa sukses Amin Apa yang jadi Jadi cita-cita kamu Amin Bu Pokoknya dipertahankan dulu Jangan baul sama orang yang Enggak benar Iya Mohon Mohon Apa ya kamu Enggak kepengen Punya pendamping hidup Umur ibu ini Kan gak lama lagi Ya soalnya takut Ibu ini sudah tua Sudah capek Ibu gak boleh lah Mau kayak gitu Bu Apa kamu belum punya pacar Kalau untuk pacar Bu Alhamdulillah Saya udah ada Tapi memang Belum Pernah saya bawa pulang Bu Karena kan Saya belum ada ikatan serius Intinya Jadi mau dibawa pulang juga ya Kayaknya Gak pantas lah Bu Kalau kamu tuh Sudah serius beneran Dibawa pulang Biar ibu tahu Kayak gitu loh nak Ya Biar melihatlah Keadaan kita Kayak apa Kenapa keadaan kita Kayak gini Namanya sih Orang gak punya Iya Bu Yang penting Cari jodoh itu Bilih ya Lihat-lihat Orang yang benar Yang bagus Tahu keadaan kita Namanya ibu ini Tahu sendiri Kamu nak Ibu cuma Buruh Jemurin Kecimpring itu Ya gini lah Bu Yang penting Doain aja Bu Semoga Saya bisa Nyelesaikan kuliah saya Dengan baik Dan Saya juga bisa Mendapatkan jodoh Yang terbaik Bu Yang penting Ibu jangan lupa Doain anak ibu ini Ya bu ya Ya pasti Ibu doain kamu Kamu kan Anak satu-satunya Yang busuk Iya Bu Loh Pak Tan Apa kamu udah mantap Sama si mus pilihan kamu itu Loh Pak Bapak kok dateng-dateng Pertanyaannya kayak gitu sih Ya Bapak cuma mau tanya aja Apa kamu gak pengen Coba pakai pacaran Sama pilihan Bapak Si Sukur itu Bagian juga nih ya Pak Sukur tuh udah tua Pak Sukur kan umurannya Bapak Justru itu Bapak ingin kamu itu Dibimbing sama orang Yang lebih tua Dan mapan Soal cocok gaknya Kan Cobalah kamu jalani dulu Kayak orang tua ini kan gak mungkin Mau ngejerumusin kamu Iya Tapi kalau aku gak mau Ya gak mau Pak Aku maunya sama mus Kamu nih kok Anaknya kok susah dibilangin sih Dan kamu kan belum tahu Lator belakang si mus itu Seperti apa Udah lah Pak Aku nih udah punya pilihan sendiri Pak Sekarang tuh jamannya udah gak jodoh-jodohan lagi Kalau Bapak tetep Jodohin aku sama si Sukur Aku gak mau tinggal disini lagi Pak Tan Lah gak mau Tan Punya anak gadis satu aja susah dibilangin Gak mau nurutin kemauan orang tua Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh kamu Oh kamu mus Masuk Sekarang duduk Ada keperluan apa mus Pintanya ada Pak Mau ada keperluan apa Ya pengen ketemu aja Pak Ya kalau Kalau mau ketemu sama anak saya itu ya pantas-pantasnya lah Sini bawa apa gitu Bukan cuma orang-orang aja Eh mohon maaf Pak Saya gak biasa bawa oleh-oleh Pak Gak biasa Atau memang kamu gak kuat berlimus Kayak gitu Kok mau mau cariin anak saya Kalau memang kamu udah gak ada keperluan Lebih baik kamu pulang lah Mas Mus Mas Mus Tan Kok gak bilang-bilang kok dateng Iya ini Barusan aja Tan Kamu ini perempuan Lihat lelaki kayak gini kok kamu langsung kayak mentel banget kamu ini loh Ya namanya ini kan pacar sendiri Pak Ya gak apa-apa lah Kamu ini bapak didik supaya kamu tuh belajar peselapan santun Kamu kan suruh bersih-bersih di belakang Mungkin ada lelaki kayak gini aja belum dipanggil Kalau udah ke depan Apa sih yang kamu harapin dari Mus Pak Bapak tuh kalau ngomong jangan lagi itulah Pak Ini kan calon suami saya ya lho Pak Yaudah Latan Kalau emang kamu masih bersekukuh sama kemauan kamu Terserah Maafin dia mas ya Ya deh gak apa-apa Maafin sikap bapakku tadi ya mas ya Ya deh gak apa-apa Bapakku tuh emang kayak gitu mas Keras di depan orang lain Tapi hasilnya gak keras kok Hasilnya baik dia nih Ya deh gak apa-apa Ya saya anggap angkup Ini perjuangan untuk kakak mendapetin kamu deh Kalau untuk mendapatkan cinta yang tulus dan sejati Itu membutuhkan perjuangan Iya lah mas Harusnya kamu juga sabar-sabarnya yang hadapin aku Hadapin bapakku juga Ya itu udah pasti Misalnya itu pokoknya Pokoknya Apapun yang terjadi nanti deh Walaupun bapak kamu Agak pesimis sama saya Pokoknya saya akan tetap Memperjuangin kamu deh Mas aku mau ngomong serius sama kamu Jadi setiap hari tuh bapak tuh Jodohin aku sama temunya bapak Sama pilihannya bapak Aku yang gak mau lah mas Bagaimanapun juga Aku udah punya kamu Pokoknya dia tuh udah tua mas Sebenernya kakak itu ikhlas deh Ya itu bukti kamu Bakti sama orang tua kamu Kok mas ngomongnya gitu sih Berarti mas ini gak sayang ya sama aku Ya sayang tuh deh Tapi ya saya gak pengen lah Kamu itu jadi anak Yang tidak berbakti Sama orang tua kamu Kok kamu malah belain bapak sih mas Kamu tuh sayang gak sih sama aku tuh Kalau masalah sayang deh Kamu gak usah diragukan lagi Harus dengan cara Palu deh Saya membuktikan Agar kamu tuh tau Saya tuh bener-bener sayang sama kamu Yaudah gini aja mas Minggu depan Kamu datang ke rumahku Bahwa orang tuamu Ngelamar aku Kalau omonganmu bisa dibuktikan Berarti kamu beneran sayang sama aku Tapi kalau sampai minggu depan Kamu gak datang Berarti omongan kamu kosong Oke deh Kakak akan membuktikan Apa yang kamu inginkan Oke Tapi harus sesuai apa yang Aku inginin Iya Kakak tetap berusaha Gimana bapak calon maktua ini Wah Intan itu susah diomongin ya Enggak loh pak Selain kata-kata Susah Enggak bisa Ada gak lupa kata-kata yang lain pak Ya gimana ya tuh Yang ada di otak anak saya itu Cuman simus aja Nah ini kira-kira saya jadi gak pak Untuk nikahin anak bapak ini Aduh pak pak Saya nunggu dari tadi loh pak Malah kabarnya Susah ini gimana ini pak Tenang aja Kamu kan udah banyak membantu saya Udah banyak berjasa sama saya Tetap saya usahain gimana caranya Anak saya si Intan itu bisa nikah sama kamu Saya juga gak mau anak saya itu hidupnya susah Sama simus Saya juga belum tahu latar belakangnya simus itu seperti apa Oh iya pak Dan ini kata-kata sayang terakhir pak Itu kalau sampai bapak Enggak bisa jalanin saya sama anak bapak Saya pastikan hidup bapak Sama Intan Serta Mus itu Enggak bakalan bahagia pak Udah gitu aja pak Ya kok saya usahakan Permisi pak Ya mari Aduh Kalau kayak gini caranya Saya harus membujuk Intan ini Gimana caranya supaya mau sama Syukur ini Mulai panas malang sengkongnya mulai langka Enggak gak ada Gimana ini Lai terang Panas Bu Iya pak Kamu gak ada jadwal kuliah gak mau Kebetulan hari ini masih kosong bu Gak ada jadwal kuliah Ini gini bu Ini saya mau menyambung obrolan Kita yang kemarin itu Masalah pacar saya bu Si Intan Itu minggu depan Minta dilamar bu Bapak kamu gak punya uang Untuk ulamar Coba gimana Ini ibu gak punya apa-apa Kamu mau ngelamar Ibu gak punya Jadi gimana Ibu ingin bantu kamu Tapi gak bisa Coba mau Bidiri gimana Udah bu Gak salah Ya kalau tabungan sih ya Belum cukup bu Masih sedikit Buat 1 gram mas aja Kayaknya masih kurang Masih kayaknya gimana Ibu ini yang gak punya simpenan Kalau bayaran Mau bikin kerupuk Kayak gini Nah sudah langka Gak ada simpen Terus bagaimana ini Caranya keluar masuknya nanti Ini gini bu Kayaknya Ini gak ada jalan lain Selain daripada Saya menjual Motor satu-satunya Dan nanti Kalau kamu jual Motor Kuliahnya gimana Coba Ya kalau untuk masalah kuliah Insya Allah masih bisa lah bu Walaupun Hanya sekedar Nebeng sama temen Ya Allah Gimana sengsaranya Gimana susahnya Kalau nebeng-nebeng temen Namanya orang gak punya Nebeng-nebeng Apa nanti Gak dibilangin sama temen-temen Kamu Apa gak mau maluin Gak mau maluin Gimana Ya insya Allah Enggak lah bu Karena Saya udah yakin Dengan pilihan saya bu Itu bener-bener Kalau ibu itu mendukung Kalau kamu itu bener-bener Perempuan itu bener-bener Gak sampai ngecerahkan kamu Gak sampai ngecerahkan orang tua Kamu sudah kehilangan montor Misalnya montor yang mau dijual Ya bu Ya ibu mau bantu gak bisa Ya bagaimana lagi Ya bu Ibu kan kerjanya Kamu kan udah tahu Ya bu Yang penting itu Doain saya lah bu Biar saya bisa langgang Sama calon usi saya nanti Kalau begitu Aku mendoain Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Calon ngantuk bawa apa ini Biasa pak Bawa beras Cuma sedikit ini pak Ayo pak Tolunin pak Repot-repot Ada yang menipu Bapak Mbak syukur Tahu aja kalau Bapak lagi gak punya beras Bapak Coba pak Dilihat dulu pak Berasnya Kalau yang biasa diwarungkan itu Biasanya kuning pak Kalau ini Baru Digiling pak Coba dilihat Ini giling sendiri kok Coba pak Berasnya Itu saya Berasnya bagus ya Ya Hasil sawah Sendiri pak Diterima pak ya Gak syukur Ini gak bawa apa-apa Ya udah saya terima Apalagi ini bawa seperti ini Ayo masuk Ayo Oh iya Bapak medua bisa aja Wah Syukur ini Repot-repot aja Gak apa-apa pak Itu kebetulan Panen cuma Sedikit pak Oh intanya kemana pak ya Oh iya Sebentar saya panggil Tan Ini ada Ini ada nak syukur nih Iya pak Cantiknya Intan Tuh dibawain beras Sama nak syukur Oh ini dari syukur Iya Ini calon nantai idaman Bapak ini Lama gak kelihatan Tambah cantik Udah lah Aku harus kamu tuh Enggak usah basah-basi Gombal kayak gitu lah Enggak usah cari muka Sama bapakku Pak Pak Sini dulu pak Saya mau Oh iya Silahkan Jangan Kayak gitu Tan Kur Bisa gak sih geser kesana Kan Malu-malu inal masih Iya pak Aku tuh kesini tuh Ingin serius loh Tan sama kamu Tan Biar kita dapet nikah Nikah-nikah Inget kur Aku tuh udah punya calon Loh Pak Amin gimana ini pak Loh Kan Kan bapak kan Kau pernah setuju Sama si mus Pilihan kamu itu Pak Tapi ini kan masalah hati pak Nikah juga kan Sekali seumur hidup pak Ya aku maunya sama mas mus lah pak Apa yang gak mau Kamu harapin dari mus Ya kan dia anak kuliahan pak Pasti ya dia orang punya lah pak Kan kamu belum tahu Latar belakangnya Sebenarnya siapa dia Udahlah pak Sekarang gini aja Ini mumpung ada mas syukur Aku mau ngomong sama bapak Kalau minggu-minggu ini Mas mus akan datang Melamar aku pak Apa? Melamar? Iya Kamu ini gak mikir Tan Bapak ini udah memperjuangkan kamu Supaya kamu tuh hidupnya nyaman Udah ada mas syukur ini Yang lebih nyaman Lebih-lebih mapan Udah jelas latar belakangnya Kayak mus tuh belum jelas Latar belakangnya Bapak juga belum pernah setuju Nah kok kamu mau ngejar yang gak jelas Seperti itu? Udah pak Biarin pak Kalau memang besok Si Intan jadi tunahan sama mus Saya pastikan kamu Tan Sama mus gak bakalan bahagia Udah gak syukur Saya gak mungkin nerima lamaran Dari mus Bapak dari mus Yaudah pak Kalau bapak gak mau nerima lamarannya mas mus Aku akan pergi dari ruang ini pak Duh Kamu jangannya seperti itu sama nonton kamu Tan Walaupun bagaimanapun Dia yang membesarkan kamu Tan Terus mau kamu gimana Tan? Ya mau Bapak terima lamarannya mas mus Oke Tan Bapak akan terima lamaran mus Tapi dengan catatan Dengan satu syarat Apa syaratnya pak? Kalau sampai terbukti Nak mus itu emang orang Dari orang gak punya Saya gak segen-segen Di depan umum Nanti saya tolak Lamarannya nak mus Yaudah ya pak Aku juga gak mau Kalau sampai mas mus ketahuan orang miskin Aku gak mau punya calon suami miskin pak Tapi aku yakin pak Kalau mas mus itu orang punya Orang kaya Oke Kita buktikan Dakur Mending kamu sekarang gak usah deket-deket aku lagi Tapi kan aku udah Muluarin uang yang banyak Tan Untuk orang tua kamu Untuk kamu juga Sama suruh Pokoknya saya gak mau Tan Aku pengen nikah sama kamu Tan Aku tuh udah punya pilihan sendiri Aku gak mau tau Yaudah terserah kamu Eh kamu kemana? Keras banget Nanti kita buktikan Pak Kalau Nanti mus terbukti Anaknya orang kaya Gimana pak? Udah tenang aja nak syukur Saya sangat yakin Kalau Mus itu Bukan dari keluarga yang mampu Tapi kan Intan udah yakin betul pak Sama mus pak Tapi kan Intan belum tau lah Terbelakang mus yang sebenarnya Nanti kita cari tau Biar kita buktikan Sama-sama Mas Mus Mas Dari mana mas? Dari rumah mas Oh Sehat Alhamdulillah Yuk masuk dari rumah Ini gak ganggu mas Ini motor Enggak ini barang baru mas Dateng Yuk masuk-masuk Dari rumah aja mas Mus Dari rumah mas Oh yuk Yuk mas Mus Duduk mas Iya mas Ah dari rumah aja mas Mus Iya ini mas Dari rumah Ini saya mau Lanjutin omongan kita yang Semalem itu loh mas Oh iya iya Gimana mas Gimana Masalah Motor saya Oh gini mas Mus Semalam nam Kita udah Sewarah ya Kalau motornya mas Mus kan Cuman ada Surat kehilangan dari Kepolisian ya Setelah STNK sama BPKB kan Belum dibuat lagi Karena katanya Waktu kebakaran rumah dulu ya Iya bener pak Nah ini pak Untuk surat kehilangan Daripada surat-surat motor saya pak Ini mas Mus Mas Mus kok Tiba-tiba itu Mau jual motor Apa mau beli lagi Gimana sih Enggak mas Ini Saya kebetulan Butuh banget pak Maksudnya Saya kan Ada rencana Mau melamar Pacar saya Minggu depan Ini harus Di lamar pak Yang intinya Uang Dari hasil Penjualan motor saya ini Mau membuat Beli cincin mas Ya Allah mas Sampai mau melamar Sampai Jual motor ya gini Iya Ya apa Mohon maaf mas Mus ya Apa Enggak ada tabungan Yang lain Kalau masa itu Saya enggak bunuh ya mas Soalnya Ibu saya aja Kerjanya cuman Buruh singkong Kadang cuman Nipur singkong Mau passing singkong Jadi untuk kebutuhan Jadi untuk kebutuhan sehari-hari aja Masih kurang Kadang-kadang Ya udah mas Mus Ya yang sabar mas Mus ya Ya mudah-mudahan Setelah nanti mas Mus Lamaran Dan nanti menikah Mudah-mudahan Bisa ditambah rezeki yang lebih mas Mus ya Amin Amin Ini Kira-kira Motor saya itu Bisa Berapa ya Eh gini mas Mus Langsung saja ini ya Karena mas Mus ya butuh Iya Karena melihat kondisi motor juga Udah motor tua mas Mus ya Semalam juga sudah saya pikirkan Mas Mus kan Mintanya 1.500.000 ya Iya Ya kalau segitu sih Nanti saya Nggak dapat ujung mas Iya kan Tau sendiri saya juga kan Iya Tau sendiri saya juga kan ya Tandakan pembeli Penjual motor mas Mus ya Jadi kalau saya mintanya sih 1.300.000 mas lah Ya udahlah Gak apa-apa lah Kalau memang Laku segitu Iya soalnya kan Masih banyak yang harus dibenai juga kan Motornya Gini mas Mus Gini mas Mus Saya kan nggak ada uang cash ya Tadi saya habis buat beli motor itu Sama mobil Iya Nanti mas Mus Wajar nomor rekeningnya ya Saya transfer Ya udah pak Nggak apa-apa Nanti Sekalian saya Keling Meminjam Oh iya Nanti Nanti Tidak transfer aja mas Mus ya Iya Nggak apa-apa pak Ini gimana mas Mus Pulangnya mau saya antri Atau mau jalan kaki Aduh Saya jalan aja Nggak apa-apa lah Oh iya Yaudah ini deal mas Mus ya Satu juta tiga ratus Terima kasih mas Mus ya Sama-sama Ya mudah-mudahan mas Mus bisa Beli motor lagi Amin amin Yaudah pak Makasih pak Sebelumnya pak Yaudah pak mus Oh kemana bu Mau nganterin ini kerupuk sama setara Wah kok ya nggak nungguin saya bu Iya Mau nungguin nanti pulangnya ke sorean Kemaleman Jadi ya gimana ya Terus nggak apa-apa lah Ini saya jadi merasa bersalah banget sama ibu Ya nggak usah merasa bersalah ibu itu nggak apa-apa Maksudnya gara-gara motor saya jual Ibu harus Capek-capek Pakai sepeda Sudah nggak apa-apa Kan ini ya kebutuhan kamu Nanti bu Kalau bisa beli lagi motornya Amin bu Ibu doain kamu Biar bisa beli motor lagi Iya bu Kalau kayak gini Biarin dong nggak apa-apa Nggak usah dipikirin Yaudah bu Ini biar saya yang bawa Ibu kan ya capek loh Ya kalau gitu yaudah Ya bu Nanti yang dorong aja ya Pelan-pelan Jangan lupa pak pak iya ini siapa ini saya pak ini siapa mus ya ini bapaknya pacar saya bu kenalan Pak saya Mak ibunya mus ini punya saya Pak kok ini bawa sepeda ini bawa apa ini dalam ini bapak kerupuk saya dagang kerupuk pak ha 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 ibu dagang kerupuk iya enggak salah bu iya enggak ya memang saya nih jualan kerupuk ini musdiono ini anak kandung ibu iya iya ini Pak anak saya saya setiap hari jualan kerupuk ke tempatnya Pak Yuli Oh jadi ibu ini tukang kerupuk kerupuk dan mana musdiono ini anaknya ibu jadi apa jadi tukang kerupuk Iya Pak Ayo Pak kalau mau sekalian mampir rumah saya Pak Oh enggak enggak perlu Terima kasih Pak kan Bapak calon desain saya ayo masuk rumah dulu Pak Udah Bu enggak usah dibahas sekarang Terima kasih itu sih gimana Nusa lompat kamu kayak gitu orang itu memang ayahnya pacar saya memang dari awal saya kenal sama intern memang udah pesimis kayak gitu Bu tapi ya benar kamu nanti diterima namun bapaknya kayak gitu ya kalau masalah itu itu nggak usah khawatir Insyaallah bapaknya bisa menerima saya nanti Bu Bapaknya intan itu orang baik kok Bu apa itu bener intan benar-benar sayang sama kamu Iya bener Bu yang penting ibu doain aja ya pasti kalau itu benar-benar kamu senang sama intan intan sama-sama suka sama kamu tapi aku mikirin itu lu bapaknya pokoknya begitu sih udah Bu kalau masalah itu nggak usah dipikirin nggak usah khawatir itu bapaknya intan orang baik kok berusaha berpikir negatif dulu ya ya terserah kamu lah kalau kamu sudah dinyatin kayak begitu ya sudah lah menurut aja tak doain ya Bu biar itu benar-benar orangnya baik amin orangtuanya anaknya mana sih Mas Musko nggak dateng-dateng ya iya Pak kamu yakin masih nunggu kedatangan mus untuk ngelamar kamu ya kenapa aku yakin dia pas itu dateng yang kamu harapin dari mus itu apa sih Tan Pak kok Bapak ngomongnya gitu sih Pak pas mus tuh orang kaya mesti tuh hahaha emang kamu belum tahu Tan siapa mus sebenarnya kok Bapak malah ketawa gitu sih Pak emang kamu belum tahu yang sebenarnya siapa si mus Kenapa sih kamu orangnya kok malah ketawa gitu gini Tan Bapak nggak mau berbelit-belit seharusnya kamu tahu lah posisi rumahnya kan pekerjaan orangtuanya apa tapi nggak mungkin lah Mas Musko kan anak-anak kerupuk iya nanti kita buktikan saja seharusnya kamu tahu lah posisi rumahnya kan pekerjaan orangtuanya apa Pak tapi nggak mungkin lah Mas Musko anak kuliahan gini dan kemarin itu Bapak sama anak syukur menyelidikin latar belakangnya mus bahkan itu rumahnya aja rumahnya mus itu udah reot kayak kandang ayam sepuluh kuliah aja dibiayai dari pemerintah Pak sehingga sih Pak Iya ibunya aja janda udah tua semangnya kamu mau nih abis nikah sama mus ngurusin orang jombok semangnya kuliah terus jaminan orang kaya gitu Iya oke Pak aku nanti bakalan buktiin sendiri sama ibunya aku bakalan nanya ke ibunya tapi kalau sampai Mas Mus beneran bukan orang kaya enggak aku batalin lah marahnya nah ini baru anaknya Bapak yang cocok buat buat anak Bapak ini yang cantik seperti ini hanya anak syukur buku udah siap udah ayo bos ini duduk dulu ibu mau bicara tangan kamu gimana bu ya ini ya bismillah dulu ya ini lumus ini itu keingetan Bapaknya itu kok ayah nggak serius sih kayak begitu sih itu nantinya gimana coba itu mikirin bukan terus lumus Bapaknya emang kayak gitu bu cuman Bapaknya itu memang orang baik kok bu itu bener ya pokoknya nggak usah khawatir nanti kalau ada masalah apa gimana aku ikut kesana pokoknya bu apapun yang terjadi nanti di sana pokoknya saya akan terima ibu rasa khawatir bu umpamanya terus bapaknya marah-marah itu gimana apa ngenyakitin hati ibu ya yang penting kan niat tujuan kita akan baik untuk ngelamat dia insyaallah ya enggak lah ya kalau ibu sih ya setuju aja ibu yang doain semoga diterima ya ibu ya udah kalau begitu ayo jalan ibu ibu sini ibu sekarang nggak ada motor jadi naik sepeda bu ya nggak apa-apa yang penting ada kenyataan ibu ya muka-muka besok bisa beli lagi iya untuk selamat menikmati Terima kasih 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 Aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih